Banyak potongan, optimalisi beban, segala macam. Itu mungkin sederhananya meskipun ada banyak-banyak perspektif ya. Misalkan perspektif mendanaan tanpa investor. Kita bisa kok mendanaan tanpa investor, kok tahu akutansi contohnya apa. Tunda pembayaran kita keluar. Percepat pembayaran orang masuk. Contohnya begitu. Ini banyak trik ya. Prinsipnya itu saja mungkin terkait dengan ini. Manajemen hari ini. Jadi terima kasih teman-teman. Nanti bisa disambung. Saya hanya menyampaikan dua hal saja. Jadi ini. Yaitu kita ukur dengan ilmu akutansi keuangan. Ada dua persamaan yang harus kita fahami. Berlatih di dua persamaan tersebut. Kemudian ada dua laporan utama fundamental plus arus kas khususnya OCF. Baru kemudian kita bisa ngomong kita kelola. Di situ kita perlu banyak hal untuk diberperan sebagai pas bisnis dengan sebenarnya. Jadi tidak cukup hire seorang. Saya perlu orang admin keuangan. Eh ya sudah. Kamu lulusan. Ya sudah masuk saja. Kita akan kehilangan orientasi. Bahkan bisa saja orang yang kita rekrut menjadi faktor penghabat tumbuhnya perusahaan kita. Karena kita tidak mengerti visi manajemen keuangan kita. Terima kasih Bu Win. Mohon maaf kalau ada lebih waktunya. Saya kembalikan ke moderator dan bisa langsung ke selanjutnya. Terima kasih. Baik. Baik. Demikian. Yang disampaikan oleh Pak Agus. Saya berkentang bagaimana. Yang pertama adalah mencatat dan mengukur keuangan. Kemudian bagaimana juga mengelola keuangan setelah melakukan pencatatan dan pengukuran keuangan. Baik. Untuk pertanyaan nanti sekalian di sesi akhir setelah Pak Yosef ya sekalian. Nanti mohon disampaikan kepada siapa pertanyaan tersebut di ajukan. Baik. Kita menginjak ke narasumber berikutnya. Yaitu dari Pak Yosef Fianto. MM. Beliau adalah akun representatif dari kantor pajak pertama DI Yogyakarta. Tadi sudah sempat saya bajakan ya Pak. Apanya kurikulum fitis belum Bapak masuk. Mungkin untuk mempersingkat waktu. Kami bersilakan Pak Yosef untuk memaparkan paparannya tentang perpajakan khususnya untuk UMKM. Kami bersilakan Pak Yosef. Baik. Terima kasih Bu Ani, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu semuanya siang ini kita akan belajar tentang pajak bagi UMKM. Ini sesuatu yang menarik. Kalau tadi Pak Agus sudah menyampaikan bagaimana cara pengelolaan keuangan UMKM. Nah ini yang kita berikan untuk siang ini adalah pajak tentang UMKM. Jadi kami sampaikan bahwa inti dari kegiatan kita siang ini tentang pajak UMKM itu sendiri bahwa banyak sekali fasilitas yang akan dan telah diberikan pemerintah kepada UMKM. Kenapa banyak diberikan fasilitas? Karena ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir, pemerintah itu hadir di samping, di tengah-tengah, di dalam teman-teman UMKM. Yang kita percaya atau tidak bahwa UMKM ini ternyata mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Jadi dari pengalaman beberapa kali krisis, survei itu mampu membuktikan bahwa Indonesia selalu lolos, selalu lepas dari krisis, krisis-krisis ekonomi sebelum-sebelumnya, di mana negara-negara besar itu menjadi korbannya, Indonesia ini berhasil lolos. Dan ternyata hasil surveinya apa? UMKM ini berpengaruh sekali terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa katakan berpengaruh? UMKM ini cenderung dalam tanda petik tidak begitu terdampak dengan adanya krisis ekonomi global. Sehingga ekonomi di Indonesia ini tetap jalan. Nah, salah satu motivasi kenapa pemerintah banyak memberikan insentif kepada UMKM adalah agar UMKM ini tetap hidup. Sehingga nanti dampak efek makronya, ekonomi makronya ini tetap jalan. Kalau UMKM jalan, ini terserap menciptakan tenaga kerja, tenaga kerja menciptakan kondisi-kondisi, sehingga ekonomi ini berputar. Nah, kalau ekonomi ini berputar, ekonomi nasional akan tetap berjalan. Baik, Bapak-Ibu, kita akan mulai belajar bersama tentang perpajakan UMKM. Saya akan sangat berterima kasih karena kita sama-sama semangat, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kondisi puasa, ngantuk. Saya akan sangat berterima kasih jika tepada Bapak-Ibu yang menyalakan videonya. Jadi kita sama-sama belajar. sebentar, kita share. Mohon maaf, ditulis benar. Bapak-Ibu yang menyebabkan kondisi-kondisi-kondisi. Bapak-Ibu yang menyebabkan kondisi-kondisi. Mohon maaf, sebentar. Mungkin dari kami, Pak, yang share. Oh iya, sudah bisa? Sudah, Pak. Disa. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang diberikan. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah, terutama fasilitas perpajakan bagi UMKM. Aturan terakhir tentang UMKM ini, perpajakan UMKM adalah PP nomor 23 tahun 2018. Di mana ini aturan ini yang sampai saat ini kita gunakan, di mana tarif pajak untuk UMKM adalah sebesar 0,5%. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu, tarif perpajakan bagi UMKM itu sangat rendah. Hanya 0,5% tarifnya. Atau mungkin bisa di Google, di Googling, bisa dicek bahwa mungkin ini adalah tarif terendah yang ada di seluruh dunia. Kenapa kita berikan tarif rendah, nanti kita pelajari. Sekali lagi, bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah ini, tujuannya ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah ini selalu hadir di tengah rekan-rekan UMKM. Lanjut. Next. Nah, ini. Next. Nah, jadi Bapak-Ibu, ini sekedar pengetahuan. Jadi kemana saja sih uang kita yang selama ini dibayarkan, termasuk kemana saja pajak-pajak yang dibayarkan oleh teman-teman UMKM. Jadi 1 juta uang pajak yang kita bayarkan, misalnya ini 1 juta. Kita membayar itu ternyata uang kita itu disebar untuk kemana-mana. Ada transfer ke daerah, ada pelayanan umum, keagamaan, pendidikan, pendidikan gratis. Anak-anak kita bisa sekolah gratis, bos, dana bantuan, dan sebagainya. Itu salah satunya berasal dari pajak yang kita bayarkan. Keagamaan, ekonomi, ketertiban, pertahanan, pariwisata, kesehatan, dan sebagainya. Kesehatan, dana BPJS, termasuk subsidinya dari mana. Itu berasal dari pajak yang kita bayarkan. Jadi kalau 1 juta ini kita bagikan sekian-sekian untuk kepentingan-kepentingan ini, berarti kita tahu Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu membayar pajak 100 ribu, kita tinggal ini. Berarti 72 rupiah untuk ini, 29, 294 kita nyumbang untuk kesehatan, dan sebagainya. Nah, jadi ini, sebelum proses pemerintah memberikan fasilitas tarif pajak UMKM sebesar 0,5 persen, ini sebelumnya melalui proses-proses yang panjang. Jadi tahun mulai dari tahun 2013, itu UMKM, penghitungan UMKM sama dengan penghitungan pajak, wajib pajak yang lain. Kalau orang pribadi misalnya contohnya, jadi sebelum tahun 2013, orang pribadi sama penghitungannya. Penghasilan bruto, normal, dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif progresif yang mentok di posisi sampai dengan 30 persen dari penghasilan. Coba dibayangkan waktu itu. UMKM yang kegiatannya mikro, penghasilannya bisa dibilang tidak seberapa dikenakan tarif sama dengan usaha-usaha yang lain. Bagaimana perasaannya? Tentu tidak adil, kan? Nah, salah satu asas perpajakan adalah asas keadilan, di mana tarif yang diberikan kepada yang kecil juga lebih kecil. Tarif kepada yang berpenghasilan besar juga diberikan tarif yang lebih besar. Ini yang ditamakan dengan tarif progresif. Ini yang pertama. Sebelum tahun 2013, UMKM penghasilannya sama. Dikenakan pajak sama dengan wajib-pajak yang lain. Kalau orang pribadi dikenakan tarif progresif 5 persen dan sebagainya, sampai mentok yang tertinggi di 30 persen. Lanjut. Kalau badan, sama juga UMKM yang bentuknya adalah badan hukum, CV atau PT, sama dulu pajaknya. Sebelum tahun 2013, dikenakan pajak yang sama, yaitu tarif sebesar 25 persen. Kalau badan tarifnya tunggal, kalau orang pribadi tarifnya progresif. Nah, untuk yang fasilitas di bawah 50M, itu kena diskon 50 persen, 12,5 persen. Jadi dulu sebelum 2013, kalau UMKM bentuknya badan, ini kena pajaknya 12,5 persen. Lanjut. Nah, ini perubahan yang pertama. Jadi setelah tahun 2013, pemerintah merasa bahwa pengenaan tarif UMKM yang sama dengan wajib pajak-wajib pajak yang lain itu dirasa tidak adil. Sehingga tahun 2013, motivasi itu yang dibuat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, di mana tarif UMKM diselaraskan, baik badan maupun OP, sejak 2013 tarifnya sama, yaitu sebesar 1 persen. Jadi mulai tarif yang sama dengan wajib pajak-wajib pajak yang lain, kemudian di 2013 tarifnya disederhanakan menjadi sama antara badan maupun orang pribadi, tarifnya lebih ringan menjadi 1 persen. Ini tahun 2013. Diberlakukannya PP 46 tahun 2013. Lanjut. Nah, setelah itu 1 persen dari tarif progresif, maksimal tadi OP 30 persen, badan 25 persen, bonus 50 persen jadi 12 setengah. Tahun 2013 diturunkan lagi menjadi 1 persen. Ternyata 1 persen ini dirasa masih kurang oleh pemerintah. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan lagi, tarif UMKM diturunkan lagi dari 1 persen menjadi hanya 0,5 persen. Lanjut. Nah, ini alasan kenapa diberikan pada UMKM. Kita lanjutkan. Nah, ini. Tadi saya katakan bahwa Indonesia ini berkali-kali bisa lepas dari krisis ekonomi global. Itu ternyata peranan UMKM yang sangat luar biasa besar. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian. Bagaimana UMKM ini sangat mendominasi perekonomian di Indonesia. Jumlah unit usaha itu ternyata, teman-teman UMKM, teman-teman di sini sadar atau tidak, ternyata jumlah unit usaha UMKM itu adalah sebesar 98,8 dari total unit usaha yang ada di Indonesia. hampir 99 persen unit usaha yang di Indonesia ini didominasi oleh UMKM. Makanya kenapa tadi saya katakan bahwa UMKM ini ternyata pahlawan. Ternyata UMKM ini berperang menyelamatkan Indonesia berkali-kali dari krisis ekonomi global. Karena kalau ketika krisis ekonomi global, perusahaan-perusahaan yang besar itu langsung terdampak. Sementara UMKM ini walaupun terdampak, tapi masih bisa eksis. Sehingga perekonomian Indonesia tadi bisa berputar. Karena apa? 98,8 persen total unit usaha ini adalah UMKM. Nah dari unit usaha, dari tenaga kerja, ternyata UMKM juga bisa menyumbangkan hampir 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini melihat perusahaan-perusahaan besar, sepertinya tenaga kerjanya jumlahnya banyak. Tapi kalau digabung jumlah tenaga kerja di seluruh Indonesia, ternyata tenaga kerja itu terbanyak dihasilkan oleh sektor UMKM. 96,99 persen. Jadi dari total tenaga kerja yang diciptakan lapangan kerja di Indonesia itu, 97 persennya ditopang oleh UMKM. Jadi berbanggalah Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, ternyata UMKM kita itu tulang pengumum perekonomian. 98, hampir 99 dari total unit usaha ini adalah UMKM. 97 persen tenaga kerja ini, 97 persennya dihasilkan oleh UMKM. Selanjutnya produk domestik bruto masih tinggi juga, UMKM ini memegang 60,3 dari PDB nasional. Jadi sekali lagi, UMKM ini sangat berpengaruh, sangat berperan untuk menentukan perekonomian negara Indonesia. Sehingga bisa dikatakan UMKM ini adalah tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, wujud kehadiran pemerintah, wujud keberpihakan pemerintah kepada UMKM adalah banyak memberikan fasilitas. Fasilitas terutama fasilitas pengenaan tarif pajak yang murah. Dari proses semula tarif pajaknya sama, jadi ini ada tiga proses. Semula tarif pajak UMKM tidak dibedakan dengan wajib pajak yang lain. Tarifnya sama. Kemudian sejak 2013, menyadari UMKM punya peranan, perekonomian, punya peranan besar dalam perekonomian nasional, maka sejak 2013 diberikan fasilitas. Tarif pajak hanya 1 persen. Ternyata kurang lagi. Ternyata kurang lagi. Kemudian diberikan tarif lagi yang lebih rendah sebesar 0,5 persen. Jadi kalau kita bicara sejarah insentif perpajakan bagi UMKM, kita mengalami tiga kali sejarah. Sama dengan wajib pajak yang lain, tarif 1 persen, dan sekarang adalah tarif 0,5 persen. Setengah persen, Bapak Ibu. Tidak banyak. Jadi kalau misalnya kita punya usaha jualan bakso, satu hari ini laku 100 ribu, kita sehari ini jualan bakso laku 100 ribu, kita ini hanya mengisikan 500 perak. Poin 500 perak kita sisikan ke dalam kotak. Oh, ini buat bayar pajak. Tidak berat. Sangat ringan. Sangat kecil. Jadi kalau 100 ribu kita dagang, misalnya kita buka warung dagang, pelaku sehari 100 ribu, kita itu hanya mengisikan koin 500-an. Itu yang disisikan untuk bayar pajak. Jadi tidak begitu terasa. Untuk apa? Yang jelas untuk mendorong peran serta masyarakat untuk kegiatan ekonomi formal. lebih memberikan keadilan. Tadi saya sudah katakan, salah satu asas perpajakan adalah keadilan. Di mana yang besar ya kita kenakan tarif besar. Sementara yang kecil, kita beri fasilitas, kita gunakan tarif yang kecil. Ini yang namanya asas keadilan. Kalau adil diberikan sama antara yang besar dan kecil, ya tentu saja itu namanya tidak adil. Besar, kita kenakan tarif yang besar. Tapi kalau yang kecil, kita juga punya kenakan tarif yang kecil. Kita dorong biar bisa tetap bertahan. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kenapa mudah? Karena tarifnya sana. Simple. Hanya 1 persen. Kemudian hanya berubah menjadi 0,5 persen. Nanti pelaporan pajaknya itu juga simple. Berikutnya, memberikan kontribusi bagi negara. Jadi biar teman-teman UMKM ini juga berkontribusi. Tidak hanya pengusaha-pengusaha besar yang berkontribusi membayar pajak pada negara. Teman-teman UMKM ini pun juga berkontribusi. Namanya berkontribusi itu tidak harus besar, Bapak Ibu. Kontribusi itu adalah sesuai yang menjadi kewajiban kita. Kalau kewajiban kita 0,5 persen, kita harus berbangga walaupun yang kita bayarkan mungkin cuma 500 perak. Tapi itu adalah kontribusi. Semangat kita bergotong-royong membangun negara. Itu yang ingin kita tonjolokan. Lanjut. Subbek pajak sama orang pribadi. Subbek pajak itu ada dua. Orang pribadi dan badan. Nah sekarang saya tanya. Orang pribadi ini jelas. Pribadi, kita kalau usaha atas nama pribadi, ini adalah subbek pajak orang pribadi. Kalau badan. CV, PT ini adalah badan. Nah sekarang saya tanya. Adakah yang videonya dinyalakan? Yang bersedia membantu menjawab? Budesiana. Budesiana, selamat siang. Budesiana, minta tolong dibantu saya. Subbek pajak itu ada dua. Orang pribadi dan badan usaha. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya Budesiana ini usahanya dinamakan UD. Misalnya UD Laris. Kira-kira masuk subbek pajak yang mana Budesiana? Badan usaha. Orang pribadi. Atau badan usaha? Ya Budesiana. Badan usaha. Badan usaha. Oke terima kasih. Saya yakin dulu ya Bu. Terima kasih Budesiana. Saya simpan dulu jawabannya. Next. Siapa lagi nih? Ada yang berpendapat lain? Ini ada siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Ada. Pak Nur Hidayah. Selamat siang Pak Nur. Sehat selalu ya? Suaranya dinyalakan dulu Pak. Speakernya. Maaf ya. Selamat siang Pak Yosef. Oke Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Nur. Sinta tolong. Kalau Pak Nur misalnya punya usaha ini dinamakan UD. Kira-kira masuk subik pajak yang mana Pak Nur? Orang pribadi atau badan usaha? Mungkin ini Pak ya. Karena belum berbentuk hukum ini masuknya ke OB Pak. Orang yang berbentuk. OB. Baik. Oke. Terima kasih Pak Nur. Jawabannya saya simpan. Tadi Budesiana. Badan hukum. Pak Nur mengatakan orang pribadi. Jadi saya cari lagi satu nih. Satu. Nah ini ada lagi nih. Tadi nggak ada dinyalakan. Bu Cipta Wati. Bu Cipta Wati. Selamat siang Bu Cipta. Iya. Selamat siang Pak. Kalau salah masuk. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Bu? Ada berpendapat. Tadi sudah ada Pak Nur yang matakan orang pribadi. Budesiana mengatakan badan. Kalau menurut Bu Cipta masuk yang mana kalau UD? Pribadi Pak. Pribadi ya. Oke. Sampai dulu ya. Matur Suwan sangat. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi. Subjek pajak itu ada dua. Subjek pajak itu ada dua. Yaitu orang pribadi dan badan. Orang pribadi jelas. Kita. Perorangan. Misalnya kita usaha. Atas nama perorangan kita orang pribadi. Kalau badan hukum. Jelas juga. Misalnya PT. CV. Firma kooperasi dan sebagainya. Pertanyaannya. Ketika kita usaha. Kita atas namakan UD. Banyak kan di sekitar kita. Terutama rekan-rekan UMKM. Ini pertanyaan yang sering keliru. Jadi UD. Ketika kita usaha UD. Maka dalam aspek perpajakannya. UD itu masuk ke dalam orang pribadi. Ini yang sering banyak teman-teman keliru. Tidak apa-apa. Artinya ketika kita mengikuti acara ini. Minimal ada sesuatu baru yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Kalau mendirikan usaha atas nama UD. UD Manjur. UD Manjur. UD Berkah. UD Lancar dan sebagainya. Kalau diperpajakannya. Dia masuk orang pribadi. Ketika masuk orang pribadi. Ketika UD itu didaftarkan. Untuk memiliki NPWP. Maka NPWP-nya yang muncul adalah NPWP. Orang pribadi. Pemilih UD tersebut. Itu yang membedakan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah. Sekarang batasan UMKM. Apa sih yang dikatakan UMKM? Batasan apa UMKM menurut perpajakan? Jadi UMKM menurut perpajakan itu. Boleh UP. Boleh orang pribadi. Boleh badan hukum. Orang pribadi atau badan hukum. Boleh masuk dalam kriteria UMKM. Yang membedakan apa? UMKM dalam perpajakan adalah. Orang pribadi atau badan. Yang omsetnya. Peredaran brutonya. Dalam satu tahun tidak melebihi dari 4,8 miliar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Yang menentukan masuk kriteria UMKM atau bukan. Dalam perpajakan itu adalah omset. Peredaran bruto. Kalau dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Maka dia masuk dalam kriteria UMKM. Baik bentuknya orang pribadi maupun bentuknya badan hukum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. K-nya itu di sini. Kuncinya itu di sini. Jadi tidak melihat orang pribadi atau badan. Sepanjang omsetnya dalam satu tahun dibawa 4,8 miliar. Maka dia masuk dalam kriteria UMKM. Omset yang dimasuk di sini adalah. Omset dari seluruh gerai. Outlet. Cabang. Pusat. Pokoknya omset keseluruhan dari usaha yang dimiliki. Misalnya seperti ini. Contoh. Saya. Yosef. Saya punya usaha di JMP. Saya punya usaha di pasar atom. Saya punya usaha di TP. Di pasar atom omset saya setahun 2 miliar. Di JMP 2 miliar. Di TP 2 miliar. Sekarang saya tanya. Apakah saya boleh masuk dalam kriteria UMKM? Kira-kira yang siapa bersedia menjawab? Videonya ada yang dinyalakan tidak ini. Saya sangat berterima kasih kalau ada video dinyalakan ini. Berarti saya tidak ditinggal tidur ya, Betulia. Ini ada A. Ini ada teman saya ini. Nur. Erna. Erna. Lagi mendengarkan tidak ini. R. Saya punya omset. Punya 3 outlet. Jadi kalau di perpajakan itu kan batasan masuk UMKM atau bukan. Itu kan kriteriannya cuma omset. Nah sekarang misalnya R. Aku punya usaha nih. Di JMP. Di pasar atom. Di TP. Masing-masing omset di JMP 2 miliar. Pasar atom 2 miliar. Di JMP, eh di TP 2 miliar. Kira-kira saya masuk. Kriteria UMKM enggak, Er? Di ketentuan perpajakan ini. Sonnya dinyalain, though. Son. Sonnya masih nyut. Harusnya sudah enggak masuk. Sudah enggak masuk ya? Iya. Baik. Saya yakin. Gimana, Er? Apoteknya lancar? Pindah tempat anjlog. Pindah tempat anjlog. Ya. Itu resiko. Dari sebuah nama dan lokasi ya. Semangat ya, Erna. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Thank you, Er. Kita simpen. Jadi, Erna berpendapat. Itu bukan. Bukan termasuk dalam kriteria UMKM. Oke. Bu Erna ini adalah punya usaha apotek. Jadi, semoga lancar dan sukses juga. Bisa di-mute lagi, Er. Selanjutnya siapa tadi nih? Ayo. Ada yang mungkin ada yang berpendapat lain. Ada yang berpendapat lain. Saya ini aja ya. Bu Endang Mariana bisa mendengar saya? Bu Endang. Halo, Bu Endang. Atau Bu Siti Mardiana ini? Bu Siti Mardiana bisa mendengar saya, Bu Siti. Bu Endang. Bu Endang. Halo, selamat siang, Bu Endang. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bu Endang? Baik, Pak. Bu Endang di kota mana ini? Girebon. Oh, Girebon. Oke, baik Bu Endang. Bisa berpendapat, Bu. Misalnya saya punya usaha ini tiga. JMP, pasar atum, TP. JMP omset saya 2 miliar. Pasar atum 2 miliar. Di TP 2 miliar. Kira-kira saya masih masuk kriteria UMKM, Boten, Bu? Tidak, Bu. Masih, Pak. Masih masuk. Alasannya apa, Bu? Masih karena aturannya sekarang UMKM itu kan ada mikro, kecil, dan menengah. Nah, sekarang yang mikro saja sudah omset maksimal itu sama dengan sampai 1 miliar. Kemudian, kalau nggak salah ya, Pak ya, mohon koreksinya. Kalau yang menengah itu sampai 3 miliar. Jadi itu masih termasuk ke dalam UMKM kelas menengah. Baik, terima kasih, Bu Endang. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa di-mute lagi. Kita simpan pendapatnya. Baik, Bapak-Ibu. Tadi sudah ada dua pendapat dari Bu Erna yang mengatakan bahwa sudah tidak termasuk. Dari Bu Endang yang mengatakan masih termasuk. Oke, kita kupas satu-satu. Nah. Nah, jadi sekali lagi poinnya di sini. Kalau UMKM di aturan perpajakan, tidak berbicara tentang orang pribadi atau badan. Kita hanya berbicara tentang omset, peredaran usaha. Omset yang masuk dalam kriteria UMKM di aturan perpajakan adalah sebesar tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Dan omset yang digunakan adalah omset yang ditotal dari seluruh kere, seluruh outlet, seluruh cabang. Jadi kalau contoh yang saya berikan tadi, misalnya Yosef Fianto ini punya usaha di JMP. Omset 2 miliar. Pasar Atun, omset 2 miliar. TP, omset 2 miliar. Omset saya sekarang berapa kira-kira? Erwin, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Omset saya berapa sekarang? Omset saya sudah 6 M. Sehingga ketika omset saya sudah setahun ini 6 M, maka saya sudah tidak lagi masuk dalam kriteria UMKM dalam aturan undang-undang perpajakan. Sehingga saya tidak boleh menggunakan fasilitas tarif 0,5%. Jadi sekali lagi kuncinya, yang pertama, UMKM dalam aturan perpajakan tidak melihat orang pribadi atau badan. Yang kedua, omset 1 tahun, peredaran usaha 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Ketiga, omset yang digunakan adalah omset dari seluruh grey, seluruh outlet, seluruh cabang, dimanapun di total. Omsetnya berapa? Di bawah atau di atas 4,8. Kalau di bawah 4,8, dia masuk UMKM. Kalau dia di atas 4,8, tidak masuk UMKM, dan dia tidak berhak menggunakan fasilitas pajak UMKM sebesar 0,5%. Baik, kita lanjut. Peredaran bruto sudah jelas ya, 1 tahun total. Kalau OP, kalau suami istri juga digabung sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta. Lanjut. Nah, pelunasan pajak. Bapak-Ibu tercinta, rekan-rekan UMKM di seluruh Indonesia. Pelunasan pajak, awal yang harus saya sampaikan bahwa pembayaran pajak itu dilakukan di bank atau kantor pos. Sekali lagi disampaikan bahwa di kantor pajak tidak ada pembayaran pajak. Bapak-Ibu, sekali lagi di kantor pajak tidak ada pembayaran pajak. Semua pembayaran pajak dilakukan di bank atau kantor pos. Ini poin pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bayar pajak di kantor pajak, salah. Atau bohong. Karena di kantor pajak tidak ada pembayaran pajak. Di kantor kami tidak ada pembayaran pajak. Yang ada adalah kertas-kertas administrasi untuk pelaporan tersebut. Pembayaran pajak bisa dilakukan seteran sendiri atau dipotong, dipungut oleh pihak lain. Dipotong, dipungut pihak lain misalnya seperti ini contohnya. Bapak-Ibu bertransaksi dengan dinas. Misalnya Bapak-Ibu punya usaha pemikinan membuat kue. Kue, macam-macam kue. Ternyata di kantor dinas misalnya, di kantor saya sedang ada rapat. Butuh konsumsi kue kotak. Pesen ke Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu nanti buatkan kotak. Nah pajak UMKM-nya ini dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Kalau setor sendiri, ya ini tadi Bapak-Ibu setor sendiri ke bank atau ke kantor pos. Next. Langkah-langkah pelaksanaan PP23. PP23 ini yang pajak UMKM 0,5 persen tadi. Lanjut. Daftar NPWP. Sekarang saya tanya. Bapak-Ibu. Di antara Bapak-Ibu di sini adakah yang sudah punya NPWP? Silakan angkat tangan Bapak-Ibu. Ada yang sudah punya NPWP? Siapakah? Bu Cipto sudah punya? Terdaftar di mana, Bu Cipto? Suaranya masih? Bu Cipto suaranya? Sudah punya NPWP, Bu? Saya sudah punya. Kebetulan saya pekerja, bukan wira usaha, Pak. Sudah punya. Sudah punya sebagai pendamping. Luar biasa sekali. Sudah punya ya. Siapa lagi yang sudah punya ini? Ada lagi yang sudah punya di sini? Di sini ada Mas Erwin, Mas Rendra. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Daftar NPWP. Bagaimana cara daftar NPWP? Next. Daftar NPWP itu syaratnya sederhana, Bapak-Ibu. Jadi sekali lagi, sekarang daftar NPWP itu sangat mudah. Waktunya singkat dan tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada di luar sana yang mengatakan daftar NPWP bayar sekian, itu bohong. Itu maklar. Jadi bikin NPWP itu nggak usah lewat maklar. Diurus sendiri. Karena syaratnya mudah, waktunya cepat, tanpa dipungut biaya. Sekarang kita ke orang pribadi. Orang pribadi. Kita. Orang pribadi. Bikin NPWP itu syaratnya cuma mudah. Fotokopi KTP, surat pernyataan dari WP. Surat pernyataan bermaterai lokasi atau tempat. Kalau kemarin-kemarin itu harus ada surat keterangan domisili dari kelurahan. Surat keterangan domisili dari kelurahan. Kemarin kami ada komplain. Oke NPWP-nya gratis, tapi kami ngurus suratnya, kami susah. Akhirnya, fotokopi KTP atau dan surat pernyataan bermaterai tentang lokasi atau tentang kegiatan usaha. Misalnya saya, Yosef, usahanya di JNP, blok sekian, lantai sekian, surat pernyataan bermaterai. Fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai. Satu hari kerja berikutnya harus selesai. Jadi bikin NPWP itu waktunya cuma satu hari kerja berikutnya. Sekarang masuk, besok harus selesai. Karena kalau besok tidak selesai, maka kami akan kena sanksi. Biayanya berapa? Gratis. Jadi semua pelayanan di kantor pajak tidak dibungut biaya Bapak-Ibu. Jadi bikin NPWP syaratnya mudah. Orang pribadi cuma KTP dan surat pernyataan. Hari ini dimasukkan, besok selesai. Besok jadi. Biayanya berapa? Gratis. Makanya kalau mau bikin NPWP, enggak usah lah. Ngurus-ngurus pakai maklar yang harus bayar sekian ratus ribu dan sebagainya. Karena ngurusnya mudah. Tanpa biaya. Satu hari selesai. Jadi kalau mau ngurus, datang aja kesendiri ke lokasi tempat Bapak-Ibu. Lokasi sesuai KTP-nya. Kantor pajak yang sesuai KTP-nya. Tinggal syarat-syaratnya dipenuhi sehari selesai tanpa dibungut biaya. Lanjut. Kalau badan, ini ada tambahan akte pendirian. Jadi kalau badan sama, cuma harus ada akte pendirian. Karena akte pendirian dari notaris ini adalah syarat sahnya menjadi sebuah badan. Sama juga satu hari selesai harus jadi, kartu NPWP-nya satu hari kerja berikutnya harus selesai dan tanpa dibungut biaya. Nah, pendaftaran ini bisa disampaikan ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP terdekat. Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Jadi gini bedanya Bapak-Ibu, kalau OP itu sesuai tempat tinggal, sesuai KTP. Contohnya seperti ini, sekarang kita bermain lagi. Misalnya saya, Yosef Wianto, alamat saya dirungkut. Alamat saya dirungkut. Saya punya usaha di JMP. Nah, dimanakah saya harus mendaftarkan NPWP? Siapa yang bisa membantu? Ini siapa ada siapa? Ada Ibu Siti Mardiana. Ibu Siti Mardiana, selamat siang Bu. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah. Saya enggak tahu nih Pak, kalau berpajak-pajakan gini. Enggak apa-apa, Bu. Ini tidak ada nilainya, kalau kita hanya belajar bareng. Jadi kalau misalnya OP, Bu, ini hanya diskusi saja kita. Kalau orang pribadi. Jadi orang pribadi ini, ini ya, pendaftarannya di sini. Misalnya contohnya, rumah saya di Rungkut, Bu. Di Rungkut, saya punya usaha di JMP. Maka kira-kira di mana saya harus daftar NPWP-nya? MPWP-nya di JMP. Di JMP ya? Bu Siti Mardiana. Oke, saya simpan dulu Bu. Oke, wajib pajak. Mbak Ibadian. Orang pribadi. Oh, pribadi. Orang pribadi. Tempat tinggal kalau orang pribadi. Berarti saya harus daftarnya di mana, Bu? Di Rungkut. Di Rungkut. Baik, Matusun. Saya simpan dulu. Oke. Ini ada yang menjawab lewat chat ini. Pak Yudi. Pak Yudi, bisa dinyalakan video soundnya. Mana Pak Yudi ini? Baik, Pak. Apa kabar Pak Yudi? Lagi. Baik. Pak Yudi. Longgo, kira-kira di mana? Sesuai KTP, Pak. Karena memang sesuai domisili dan yang didaftarkan KTP-nya, Pak. Baik. Pak Yudi. Di Jember ya, Pak Yudi ya? Jember, Pak. Betul. Sehat-sehat ya teman-teman di Jember ya, Pak Yudi ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Terima kasih. Saya keep jawabannya. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan. Eh, tadi sudah dijawab oleh Bu Siti dan Pak Yudi. Jadi kalau misalnya contoh. Saya, Yosef, KTP saya di rumput. Saya punya usaha di JMP. Orang pribadi. Kita bicara orang pribadi. Kemana kan saya harus daftar NPWP? Jadi tadi jawabannya yang disampaikan oleh Bu Siti dan Pak Yudi sudah sangat luar biasa. Jadi kalau orang pribadi, NPWP-nya didaftarkan di tempat tinggal. Kalau saya tinggalnya di rumput, KTP rumput. Walaupun usaha saya di JMP, di pasar atun, di TP, dan sebagainya. Jadi maaf saya gunakan contoh usaha-usaha yang di Surabaya. Bagi teman-teman yang di luar Surabaya. Jadi tetap saya daftar NPWP-nya harus di KTP yang membawai wilayah rumput. Yaitu KTP pertama Surabaya rumput. Jadi bedanya itu kalau OP. Nah sekarang kalau kita bicara badan. Saya Yosef, rumah di rumput. Saya mendirikan PT. Lokasinya di JMP. Kira-kira badan hukum saya ini harus daftar di KPP wilayah mana? Ada yang bisa membantu saya? Ada yang bisa membantu saya? Siapa nih? Yang chat ini tadi ada. Ada siapa lagi ya? Bu Amir Rahmi. Bu Amir Rahmi bisa mendengar saya. Bu Amir, ada? Masih ada? Sana siang, Bu Amir. Siapa lagi ya? Atau ini aja deh. Bu Nurul Hilal. Oh, Bu Amir. Kamera nggak bisa jalan. Suaranya bisa jalan nggak, Bu? Bisa mendengar suara saya, Bu? Suara acar nggak apa-apa, Bu Amir. Siapa lagi nih ya? Halo. Halo. Halo, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Amir, di mana ini? Saya di Bandung, Pak. Di Bandung? Aduh, kemahadaman, Bu. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Di mana? Bandung musim apa ini, Bu? Bu, mendekati lebaran. Lagi panas, tapi alhamdulillah sepi nih, Pak. Baik, Bu Amir. Jadi ini kita nggak ada nilainya sih. Ini kita hanya belajar sama-sama aja. Saya, Yosef, punya rumah saya di Rungkut, Surabaya. Saya punya pendidikan PT. PT lokasinya di JMP. PT itu badan. Kira-kira saya NPWP-nya harus datar di mana, menurut Ibu? Kalau badan, itu sesuai dengan aktanya, Pak. Akta pendirian badannya. Begitu, Pak. Nanti kalau menurut Ibu, kira-kira saya harus datar di mana ini, badannya? Tadi saya lupa. Kenapa? Rumah saya di Rungkut. Saya mendirikan PT. Dan punya usaha di JMP. Oh, di JMP berarti. Berarti di JMP. Baik, kita simpan. Terima kasih, Bu. Salam buat teman-teman PNKM di Bandung. Baik, baik, Pak. Ya, amin-amin, Pak. Nah, kita simpan nih. Kita simpan. Satu jawaban. Mungkin ada yang berpendapat lain. Ini ada Bu Nur Sabrina. Bisa mendengar saya, Bu Nur Sabrina? Bu Nur Sabrina, bisa mendengar saya? Atau saya cari cowok ini ya? Ada Pak Dika. Selamat siang, Pak Dika. Bisa mendengar suara saya? Pak Dika. Jangan langsung live. Begitu siapa anggil ini ya? Pak Dika, selamat siang. Jadi, kenapa teman-teman saya selalu berusaha untuk komunikatif seperti ini, interaktif seperti ini, biar materi yang saya sampaikan bisa benar-benar diterima. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini, kita berharap ada sesuatu nilai lebih yang benar-benar didapat. Pak Dika enggak mendengar ya. Kira-kira siapa lagi ya, Bapak-Bapak? Ada Pak Erwin. Nyalakan sound. Pak Erwin. Pak Erwin, gimana ini Pak Erwin? Di Surabaya ya, Pak. Surabaya. Pak Erwin, kalau menurut Pak Erwin, daftar NPP-nya di mana ini? Sesuai kebadan usahanya, Pak. Di JMP. Harus daftar di mana? Di Rungkot atau di JMP? Di JMP, Pak. Di JMP. Baik, terima kasih Pak Erwin. Sehat-sehat ya. Salam buat keluarga. Baik, Bapak-Ibu sudah ada jawaban. Sama-sama mengatakan bahwa pendaftarannya harus dilakukan di JMP. Saya bersyukur. Bersyukurnya artinya apa? Artinya Bapak-Ibu sudah menangkap apa yang disampaikan dalam slide ini. Jadi kalau badan benar sekali. Ketika rumah dirungkot, mendirikan badan usahanya di JMP, maka badannya harus daftar di KPP wilayah yang membawai JMP. Jadi itu bedanya. Kalau orang pribadi di lokasi, tempat tinggal sesuai KTP. Tapi kalau badan, daftarnya di tempat kedudukan usaha. Jadi kalau walaupun yang punya alamatnya dirungkot, tapi kalau usahanya di JMP, daftarnya ya di JMP. Kita lanjutkan. Next. Jangka waktu tadi sudah saya sampaikan, satu hari kerja harus selesai. Jadi kalau misalnya Jumat datar ya, satu hari kerja berikutnya Senen. Kalau misalnya satu hari libur, kalau ini ada lebaran, mau cuti bersama ya, pokoknya satu hari kerja berikutnya. Karena kalau satu hari kerja berikutnya tidak selesai, maka kami, petugas yang menangani ini akan kena sanksi. Jadi benar-benar menjadi konsen kami. Pelayanan itu benar-benar menjadi konsen kami. Dan sekali lagi semua jenis pelayanan tidak dibungut biaya. Lanjut. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya waktu untuk datang ke KPP? Bagaimana dengan teman-teman yang, contohnya ini misalnya, rumahnya Mediun, KTP Mediun, tapi dia bekerjanya di Surabaya. Kalau orang pribadi adalah dia sesuai dengan KTP-nya, daftar NPWP sesuai KTP-nya. Dia harus pulang ke Mediun untuk daftar NPWP, izin kerja dan sebagainya, dan sebagainya. Waktu dan biaya yang dibutuhkan sangat besar. Bagaimana solusinya? Jangan khawatir. Jadi pendaftaran NPWP tidak hanya harus datang langsung ke KPP, tapi juga bisa melalui online. www.pacat.go.id Jadi sekali lagi semua khayaran kami sudah kami tuangkan dalam bentuk online. Kemarin kalau mendengar istilah pelaporan SPT online, pendaftaran NPWP pun juga bisa online. Di situ ada menu E-Registration. Jadi Bapak-Ibu bisa mendaftar langsung di situ. Semua syarat-syarat di-scan, langsung di-upload di situ. Jadi tidak harus pulang ke Mediun dari Surabaya, izin kerja harus pulang ke Mediun, naik bis biayanya berapa, dan sebagainya. Bisa daftar langsung lewat online. www.pacat.go.id Ada menu E-Registration. Di situ tinggal di-klik dan diikuti cara-cara yang ada di dalamnya. Sangat mudah sekali. Lanjut. Cara hitung. Sudah ini. Next. Bagaimana cara menghitung pajak? Jadi simple Bapak-Ibu. Tadi saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa UMKM batasannya adalah 4,8. 4,8 adalah total dari usaha. Punya 3 outlet ya, total dari 3 outlet. Ini ada 1 miliar, ada 2 miliar, ada 2 miliar. Maka dia totalnya 5 M. Dia tidak bisa dikenai tarif ini. Jadi sekali lagi 4,8 M itu dari total outlet. Di pasar A, 1 miliar. Pasar B, 2. Pasar C, 2 miliar. Totalnya berapa? 5 M. Dia tidak bisa menggunakan tarif ini. Next. Next. Ini bahasa peralian aturan kemarin. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak-Ibu. Jadi, bayar pajak, ada dua. Kita bisa bayar sendiri atau dipotong. Dipotong ini oleh bendahara pemerintah. Tadi sudah saya kasih contoh. Misalnya nih, Bapak-Ibu punya usaha bikin kue. Kue, 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 kue kotak-kotak itu. Kantor saya lagi ada meeting. Butuh konsumsi kue. Nah, kantor saya pesen ke Bapak-Ibu kue. Misalnya saya pesen kue untuk 100 pack. Per kotaknya misalnya 10 ribu. Dan sebagainya. Sehingga bagaimana perlakuan perpajakannya? Perpajakannya dipungut oleh bendahara pemerintah. Jadi, 0,5 persennya dari penjualan itu langsung dipotong oleh bendahara pemerintah. Dalam hal, Bapak-Ibu wajib pajak nanti tinggal meminta SKET. Jadi, minta surat keterangan ke kantor pajak. Ini juga gratis. Jadi, surat keterangan yang menunjukkan bahwa Bapak-Ibu ini adalah UMKM. Kenapa penting UMKM? Karena kalau tidak ada SKET, transaksi dengan bendahara pemerintah itu, transaksi normal dengan bendahara pemerintah itu, kalau transaksi dengan mereka, itu dipotong PPH dua-dua sebesar 1,5 persen. 1,5 persen. Tapi kalau Bapak-Ibu memiliki SKET, Bapak-Ibu hanya dipotong setengah persen. Jadi, lebih hemat 1 persen. Jadi, kalau sekali lagi, kalau Bapak-Ibu transaksi normal dengan bendahara pemerintah itu dipotong PPH 1,5 persen. Tapi kalau Bapak-Ibu punya SKET, SKET ini memiliki SKET, minta ke KPP gratis, transaksinya itu Bapak-Ibu hanya dipotong 0,5 persen. Jadi, lebih hemat 1 persen. Kalau saya nggak mau ngurus STET, udah nggak apa-apa, saya dipotong 1,5 persen. Boleh? Ya, boleh, monggo. Tapi kalau saya menyarankan, diurus aja, wong, surat itu gratis kok. Surat itu gratis, jadi tinggal, itu aja, tinggal, tinggal memasukkan, tinggal memasukkan, dan sebagainya. Next. Cara lapor, next. Jadi, saya tadi katakan, penghitungannya mudah, cara lapornya pun juga mudah. Cara lapornya di sini, hanya diisi di sini, yang lainnya tidak perlu diisi. Final, kelampiran 3, kalau orang pribadi, totalnya omset setahun berapa, yang sudah dibayar, setengah persennya berapa. Kalau dulu dari awal, induk, dan sebagainya harus diisi. Sekarang nggak. Kalau final, ini langsung ke lampiran 3, kalau OP. Kalau badan, next. Cara bayar. Ayo, lanjut. Next. Ini cara bayar pada akunnya. Nah, kalau khusus untuk UMKM, sekali lagi UMKM ini adalah, kita kasih kelimpahan fasilitas, gelimang fasilitas. Jadi, kalau pembayaran pajak, sebelum selain UMKM ini, harus di bank atau kantor pos, tapi kalau khusus untuk pajak UMKM, ini bisa dibayar melalui ATM. Bank Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya. Bapak-Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah itu, nanti ada pilihan-pilihannya, bayar pajak UMKM, sesimpel itu, tinggal dibayar. Tanpa biaya. Next. BNI, next. Sama, ini hanya langkah-langkahnya, itu sudah bisa diikuti lewat ATM-nya. Nah, ini kita berbicara sekarang, di masa pandemi ini seperti apa. Bapak-Ibu, sekali lagi, tadi di proses ini kita sudah belajar. Untuk pajak UMKM ini sudah melalui tiga step. Tarif normal, OP badan, kemudian dirubah menjadi 1%, diturunkan lagi menjadi setengah persen. Tarif yang sangat sederhana, dan sangat kecil. Bagaimana dengan kondisi menghadapi pandemi seperti ini? Sekali lagi, pemerintah itu berusaha selalu hadir. Aturan-aturan mengenai insentif, mengenai keringan pada UMKM, itu adalah wujud bahwa pemerintah hadir, selalu hadir di tengah-tengah kawan-kawan UMKM. Termasuk tentang insentif pajak bagi UMKM, PMK 9 tahun 2021. Lanjut. Bagaimana perpajakannya? Jadi ini ya, waktunya, next. Ini waktu kita juga sudah habis, buduhi. Nah, TBA final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi istilahnya ditanggung pemerintah, next. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ini. Jadi sekali lagi, pajak UMKM sudah diturunkan menjadi begitu kecil yang tak terhingga. Dari 30, 25 persen badan, OP sampai maksimal 30, diturunkan 1 persen, diturunkan lagi setengah persen. Di tengah pandemi ini pun juga masih diberi insentif. Jadi pandemi ini diberi insentif pajak untuk UMKM itu ditanggung pemerintah. Teman-teman, UMKM tidak perlu bayar pajak, karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Saratnya apa? Saratnya teman-teman tinggal membuat, mengajukan lewat DJP online dan membuat laporan realisasi tiap bulan. Setiap bulannya, misalnya Januari yang maksimal di tanggal 20 bulan berikutnya bikin laporan realisasi seperti ini. Usahanya berapa, di mana, NPP-nya berapa, Bruto-nya berapa, PPH-nya berapa. Ini hanya realisasi. Sekali lagi, pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Jadi 0,5 persen pandemi ini ditanggung oleh pemerintah. Teman-teman, UMKM tidak perlu membayar. Ini bukti bahwa pemerintah ingin hadir di tengah-tengah teman-teman UMKM. Next. Ini sudah mau habis slide-nya. Ini hanya, nah ini laporan-laporannya, pengajuannya lewat sini. DJP online, pembelian insentif. nanti tinggal di-klik aja. Oke, lanjut. Ini sudah slide-slide terakhir. Ini hanya pengenalan. Nah, pajak kita untuk kita. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, UMKM adalah pahlawan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu hadir di tengah UMKM, teman-teman UMKM. Wujud keberpihakan, wujud pemerintah hadir di tengah teman-teman UMKM adalah memberikan limpahan fasilitas. Diperpacakan fasilitasnya, penurunan tarif yang dari semula sama, 1 persen, setengah persen. Di masa pandemi ini, teman-teman UMKM tidak perlu membayar pajak, karena ditanggung oleh pemerintah. Teman-teman tinggal mengajukan lewat www.pacak.go.id. Ketika banyak fasilitas, kita berharap teman-teman UMKM semakin tumbuh dan berkembang, sehingga mampu membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjut di tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosef. Tadi seperti wrap-up bahwa UMKM sudah mendapat keringanan pajak. Kenapa mendapat keringanan? Karena memang UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara. Baik. Juga tadi disampaikan bagaimana pembayaran pajaknya, bagaimana membuat NPWP-nya, dan lain sebagainya. Baik. Kita langsung ke sesi tanya-jawab. Tadi ada satu pertanyaan mungkin. Tadi ada satu pertanyaan dari Ibu Caroline. Sepertinya ditanyakan ke Bapak Agus ini, yaitu bisa minta contoh laporan keuangan atau cash flow balance sheet untuk kelas UMKM. Ya, siap Bu. Tidak akan Pak Agus. Terima kasih Bu Caroline. Sebenarnya mau korporasi atau enggak sebenarnya sama saja ya. Enggak akan jauh begitu. Enggak akan jauh. Bahkan di level korporasi yang besar pun, begitu di level istisar atau rekap begitu. Itu juga diderhanakan. Diderhanakan sekali. Cuman bagi auditor dan bagi mungkin yang memerlukan informasi di sekitar, maka dia juga menyediakan. Tapi laporan yang dirilis pasti juga diderhanakan agar mudah dibaca. Grup-grupnya, dipermudah. Untuk memudahkan, ini ada, saya ada satu slide tentang laporan keuangan tentang laporan keuangan. Tentang laporan. Ini contohnya. Kelihatan ya, Bu Win. Ini satu contohnya. Saya dengan teman-teman ada ini, bantuan teman-teman SMKM bikin akutansi keuangan.net. Ini salah satunya, biasanya, paling gampang bagi orang akutansi itu memang membuat dulu untuk neraca itu namanya neraca saldo atau trial balance atau neraca percobaan sama aja, yaitu melihat saldo rekening atau akun yang melibatkan untuk harta hutang modal. Karena persamaannya kan harta sebandingan hutang plus modal. Tetapi nanti neraca saldo itu muncul semua. Ada pendapatan beban. tinggal pendapatan sama beban itu nanti disam jumlahnya baru disisipkan jumlahnya laba ruginya itu ke neraca. Ini contohnya. Jadi, ketika ada di sini ada pendapatan bisa dilihat di bagian baris ke 5 sampai ke 7 itu ada pendapatan sama beban ya. Biaya sama beban sama. Ada pendapatan jasa, ada HPP sama biaya operasional kantor. Di neraca ini tidak dimunculkan. Jadi cukup begini saja. Ini yang sekontrol juga. Jadi, ini adalah aset. Kemudian, yang sebelah kanan itu hutang dan modal. Nah, di modal yang saya sudah kasih Bob strip ini, Des ini, lainnya Des ini, ini adalah laba rugi. Total pendapatan dikurangi beban dimunculkan di sini. Laba rugi periode berjalan. Begitu. Sehingga balans antara kiri dan kanan, antara aktifat dan pasifat, 11,590, 11,590. Ini contoh laporan haraja. Sesederhana ini harusnya sudah bisa kita baca. Kalau bentuknya stable, atas bawah cuma kita saja dan bisa kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, kita bisa melihat, oh iya, posisi keuangan saya dengan tahun kemarin itu sebenarnya asetnya nambah pada tanggal yang sama dengan selesai satu tahun. Ini salah satu contoh, ini saja sudah bisa bicara. Oke, ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi sederhana itu pendapatan beban laba rugi. Nah, dari kasus yang sama, ini ada yang single step sama multi step, oke. Kita kasih contoh yang sederhana. Sekali lagi, kita munculkan rata saldunya yang saya suka kasih kotak strip ya, desk itu, komponennya hanya melibatkan pendapatan sama beban. Jadi, tidak akan muncul aset segala macam, ini operasional. Jadi, bedanya kalau neraca itu lebih ke potret, eh, potret per ini ya, per satu titik kondisinya bagaimana, per tanggal, kalau laba rugi itu per periode, ini kayak filmnya, per periode. Nah, yang dimunculkan hanya pendapatan sama jasa. Ini salah satu multi step yang sederhana. Ada laba kotor usaha, laba berisi usaha, laba berisi belum pajak, nanti setelah pajak, itu ada step-stepnya. Oke, ini yang tadi sudah saya munculkan. laporan, untuk laporan, ini tadi saya nyari, coba nyari yang resolusinya lumayan tinggi, karena arus kasnya saya ingin nunjukin yang memudahkan untuk dilihat ya, detailnya. Sehingga kebayang gitu, manfaatnya apa. Ini contohnya laporan arus kas, diatasnya, ini hasil brosin saya aja ya, sebenarnya ada di contohnya, tapi karena datangnya terlalu kecil, nggak ngegambarin manfaatnya, kurang ngegambarin manfaat, gitu lah yang saya tangkap tadi. Jadi, kalau di sini kelihatan ya, ada kita bisa lihat, kas kita ini di aliran mana. Oh, dari total seluruh aliran kas kita itu, ternyata, sebenarnya, kas yang untuk operation itu hanya Rp2.240.000, gitu. Karena ada aktivitas lain, contohnya aktivitas investasi, kita ngejual tanah, itu masuknya ke investasi. gitu ya. Jadi, operation itu sederhananya gini, semua yang membuat arus kas yang kita butuhkan untuk nafas agar kita bisa beroperasi, itu masuk ke arus kas. Nah, itu memang paling banyak. Kalau investasi itu yang berkaitan dengan modal sama kewajiban jangka panjang. Nah, itu terkait dengan, eh, sorry, investasi itu berkaitan dengan harta yang bukan kas dan setara kas, melibatkan misalkan aset tetap atau aset lainnya. Nanti ada contoh-contoh yang memang kelihatannya ambiguit apakah kita berarti kita akan bisa membedakan, Sama-sama pihutang, tapi ini kok masuk kas arus investasi, tapi ini kok arus kas, ini misalkan begitu, ya. Kemudian, kalau pendanaan itu berkaitan dengan hutang jangka panjang sama ekuitas. Gitu. Jadi, sederhananya begitu. Tapi kita akan bisa membedakan. Jadi, kalau misalkan ada arus kas masuk banyak, sebenarnya ini karena prestasi bisnis kita atau karena suntikan dana, kita tahu. Oh, ini saya tiba-tiba ada uang kas banyak. Ternyata karena istri saya menjual mobil, misalkan gitu kan. Kemudian dimasukkan ke rekening, kemudian diakui jurnalnya sebagai ini padahal bukan operation kan, Dia jual mobil. Contohnya begitu. Jadi, prestasi kita itu kebutuhan utama kita itu dengan melihat kas, arus kas operasi. Nah, itu perlu dihitung nafas kita. Teman-teman yang sekarang ngasih THR misalkan. Habis THR, Mei. Mei ini kan mereka libur dua minggu. Bisa dua minggu. Kalau juta pemerintah sampai 17-18. Tapi berapa perusahaan sampai dua minggu. Saya biasanya juga diberi dua minggu. Setelah dua minggu masuk seminggu. Kita belum create omset loh. Biasanya seminggu itu persiapan. Tim riset baru jalan, iklan lagi, segala macam ya. Berarti cash flow saya saya harus persiapkan arus kas mana? Operation. Kita harus punya di kepala kita arus kas operasi saya per bulan sekian juta. Sekian puluh juta. Berarti begitu saya ini saya ngasih THR, ngasih operasi berarti Mei harus aman dong karena belum bisa create omset. Nah, Juni berarti oke. Jadi gambarannya kenapa ada yang menghitung setidaknya nafas kita tiga bulan. Setidaknya. Gitu. Jadi ketika-ketika kasus, kebuatan kasus kita ada situasi seperti sekarang, Mei aman, Juni kita sudah punya spare, kemudian kita bisa beli bahan, segala macam, berjalan lagi lah flow itu. Kalau enggak, teraget-aget nanti itu masih banyak korban. Banyak korban bukan karena bisnis yang enggak jalan tapi arus kasnya tidak dimaintain. Salah satunya mismatch cash flow. Cash flow yang salah aliran. Itu paling bahaya. Biasanya teman-teman yang baru tumbuh setahun-dua tahun rame, penjualan banyak, biasanya enggak pegang duit rekening. Sekarang duit rekening tiba-tiba banyak. Begitu ya. Kemudian dia lupa diri, lupa daratan, beli apa, beli apa, beli tanah, segala macam. Eh, pas gajian, masa mau dibayar kapling tanahan enggak bisa juga. Itu contohnya. Oke, cukup mungkin ya untuk yang laporan. Silahkan. Mohon dikoreksi, Pak. Pak Yosef, Pak Yosef dari Setan ya. Kakak saya juga dipel gitu ya. Sudah luar biasa sekali, bagus. Baik. Mungkin sudah menjawab ya Ibu Caroline. Kalau masih mengikuti. Tadi ini juga ada yang menanyakan. Tanya-tanya slide saya dipersilahkan. Nanti bisa lewat panitia ya Ibu Win ya. Ya, siap. Ya, ini sudah Bu Caroline menjawab sudah cukup jelas. Kemudian dari Pak Dika atau Ibu Dika ini menanyakan tentang buku pembantu piutang dan buku pembantu utang yang sederhana untuk UMKM. Oke, baik. Ini yang saya sebut. Langsung aja ya, Bu ya. Langsung aja, Pak. Bukan. Di Surabaya, di Jogja, Surabaya masih jauh, Pak, ya. Buka ya. Selesai 7 menitan lagi ya, Pak. 7 menit sekali. Ini yang saya sebut tadi di awal sekali itu tentang ini kita dipermudah dengan banyaknya software, dengan hadirnya software, Excel, setidaknya Excel lah, begitu ya. Yang sebenarnya bisa menyembatanin itu. Kalau teman-teman dulu itu buku pembantu, itu biasanya memang menjadi antara dari jurnal, buku pembantu, buku besar, merata saldo, merata persebaan, baru kemudian worksheet, atau langsung ke laporan laba rugi sama neraca. Urutannya bisa sampai 5-6 staging gitu. Itu membuat bukunya, buku besar itu ya besar beneran ya, karena harus tulis tebal, besar gitu ya. Book sheetnya harus panjang gitu. Karena sekarang sebenarnya sudah ada terdigitalisasi, dan kita hari ini AIC ini juga kan bo-digital begitu ya. Saya pikir minimal kita pakai Excel. Dan itu buku besar, buku pembantu, buku besar, sebenarnya itu yang bisa di-skip dengan rumus. Nanti teman-teman bisa ngikutin beberapa coach bisnis yang masih pakai Excel, itu bagus, cuman kalau saya memang karena punya platform langsung online, cloud, saya nggak mengembangkan di situ, meskipun saya juga punya, maksudnya ada contohnya ya, kalau mau pakai Excel. Kalau sistem komputerisasi sebenarnya, saya share ulang lagi, jadi tidak diperlukan lagi buku pembantu, buku pembantu itu hanya view saja dari pengkumpulan informasi sesuai dengan kode perkiraan. Ya, sebenarnya itu. Itu yang membedakan bukan ya. Oke. Ini ya. Ini alurnya. Jadi sebenarnya yang Bapak tanyakan tadi itu posisinya ada di sini biasanya. Buku besar, buku besar pembantu, misalkan buku besar pembantu pajak, buku besar pembantu piutang, gitu ya. Nah, itu step kemudian menjadi buku besar, kemudian menjadi rata saldo. Sedang di sini, buku pembantu itu hanya laporan saja. Buku pembantu itu laporan. Misalkan akun yang berkaitan dengan piutang, itu sudah jelas ketika settingnya adalah piutang. Misalkan 03, 01, 02, dia piutang. 03, 04, ada settingnya. Kalau zaman dulu pakai kode, membaca kode. Sekarang nggak perlu. Jadi ada setting, kita sudah tahu setiap akun itu. Akun ini dia jenisnya kas, apa hutang, apa piutang, ini kita sudah tahu semua, kita sudah tahu semua. Dari konfigurasi COA, chart of account, atau kalau bahasa di pemerintahan, bas ya, baga, baga, akun standar, itu kita sudah bisa langsung bikin laporan terbaru, tinggal ditarik saja jurnalnya. Kalau di query, teman-teman ngomong query, kita tinggal tarik saja datanya. Itu contohnya ya. Jadi, kalau untuk MKM, saran saya, kalau mau cepat dan instan, tinggalin buku pembantu dan buku besar. Sorry kalau nggak ini. Malah, kalau teman-teman yang bergecimbung di ini, sampai bilang, buang aja lah kalau perlu gitu. Kalau memang itu membingungkan teman-teman, dan membuat laporan jadi lama, panjang, maka lebih baik cari aja software yang gratisan, yang begitu jurnal muncul laporan. Karena buku pembantu itu hanya staging dari proses alur akutansi, siklus akutansi yang manual. Kalau ada software yang masih ada stepping itu, pasti, nanti saya pernah ketemu software di sebuah kooperasi, dia bilang, Pak, di sini kalau lagi bikin, ini layanan, berhenti, Pak. Karena lagi direkap untuk bikin laporan. Nah, itu pasti dia mengelektronikan pekerjaan manual. Jadi, siklusnya masih siklus manual, tapi pakai komputer. Itu yang kadang perlu staging. Tapi, kalau desainnya benar, harusnya software akutansi sudah tidak perlu staging live. Begitu ada jurnal, dia langsung baca kita semua laporan. Begitu ya, gambaran untuk buku pembantu ya. Moga-moga sudah terjawab. Ini pertanyaannya, konteksnya cocok nggak ya? Terima kasih, Pak. Agus. Ini berikutnya ada pertanyaan dari sahabat saya ini. 10% itu adalah PPN, bukan PPH. Jadi, dua pacat yang berbeda. PPN-nya bagaimana? PPN ini, kalau sepanjang yang diberikan insentif untuk pandemi ini adalah PPN yang berhubungan dengan kegiatan penanganan COVID-19. Tapi, kalau pembelanjaan di luar itu, PPN-nya tetap dibungut. Nah, yang boleh dimintakan SKET ini, surat keterangan bebas, itu adalah PPH yang 1,5%. Jadi, PPH pasal 22 namanya. Kalau dipermacamkan, PPH pasal 22. Itu kalau normal, dipotong 1,5%. 1,5%. Tapi, kalau dia UMKM biasa, dia punya SKET, dia bisa dipotong 0,5%. Tapi, kalau di insentif ini, di masa pandemi ini, dia punya SKET lagi, dia tidak bayar sama sekali. Jadi, sekali lagi, pajaknya ditanggung oleh pemerintah, DTP. Jadi, mohon dibedakan, yang 10% itu PPN. PPN kalau sepanjang untuk kegiatan penanganan COVID-19, bisa diberikan fasilitas dibebaskan. Tapi, kalau untuk pengadaan biasa, dia tidak termasuk dalam pengertian insentif perpajakan yang diberikan untuk UMKM ini. Seperti itu dulu. Baik. Maaf, saya kira sudah menjawab ya, Ibu Hima. Silakan, kalau masih ada satu lagi pertanyaan. Belum kita tutup, karena sudah lewat dari jam 3, hampir 15 menit. Silakan pertanyaan langsung. Silakan raise hand. Kalau ada. Ini ada dari Ibu Jeptawati Endang. Tadi dijelaskan bahwa UMKM bebas pajak. Bagaimana bila UMKM tadi omsetnya melebihi 4,8 miliar. Silakan Pak Yosef. Baik. Terima kasih. Langsung saya jawab. Sekali lagi, Ibu, jadi kalau kita berbicara UMKM, kita berbicara batasan omset. Omsetnya adalah 4,8 M. Kalau di atas 4,8 M, berarti secara undang-undang perpajakan, dia tidak masuk dalam kriteria UMKM. Sehingga dia tidak menikmati fasilitas yang diberikan untuk UMKM. Nyambung dengan pertanyaan tadi, kalau omsetnya sudah melebihi 4,8, bagaimana UMKM dengan omset yang sudah melebihi 4,8 dalam setahun, maka secara undang-undang perpajatan, bahwa dia sudah tidak masuk dalam kriteria UMKM lagi. Sehingga dia tidak boleh memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada UMKM. Seperti itu, buku. Baik, ini masih ada satu lagi nih Pak tentang pajak dari Pak Helmi hari, perbedaan PPN dan PPH, bagaimana penerapannya pada UMKM dan bagaimana jantungnya. Terima kasih. Ya Pak Helmi, langsung kita jawab. Jadi PPH dan PPN, bedanya kalau PPH itu pajak atas penghasilan, dikenakan atas diri kita. kalau PPN adalah pajak pertambahan nilai, dikenakan kepada konsumen. Jadi misalnya kita jual TV, kena PPN 10 persen. Yang nanggung PPN-nya sebenarnya siapa? Bukan kita. Tapi adalah pembeli. Ini bedanya. Kalau PPH itu yang nanggung kita, kita punya penghasilan, kita punya penghasilan, ya itu dikenakan atas kita. Tapi kalau PPN dikenakan atas pada pihak lain, pada pembeli. Bedanya itu. Kalau PPH itu atas penghasilan diri kita, PPN atas penjualan, atas objeknya. Yang menanggung adalah pihak lain. Bagaimana dengan UMKM? UMKM adalah 4,8 batasannya. Batasan PKP ada namanya penghasilan kena pajak. Itu yang wajib memungkut PPN juga sama 4,8 M. Yang artinya UMKM itu ketika dia dibawah 4,8 M, maka dia belum memenuhi syarat untuk menjadi PKP. Sehingga dia tidak wajib memungkut PPN. Jadi kalau sepanjang dia omsetnya di bawah 4,8 M, dia yang dibayar cukup PPH saja. Dia tidak perlu memungkut PPN. Seperti itu. Saya nambah satu lagi, boleh Pak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Kalau usaha datang tadi, omset brutonya, misalkan hari itu dia untuk belanja lagi apa ya dihitung, Pak, omsetnya. Misalkan omsetnya hari itu 100 juta, dia hari itu untuk ulaan 25 juta. Itu omset brutonya yang dihitung yang 100 apa yang 75, Pak? Baik, langsung saya jawab ya, Bu, moderator, Bu Ani. Bu Dwi, langsung saya jawab ini. Silahkan, Pak, langsung dijawab saja. Ya, Bu. Jadi kalau kita berbicara omset adalah penjualan. Jadi kalau ibu jualan itu 100 juta, kita bicara omsetnya adalah 100 juta. Entah 100 juta itu mau dibuat kulaan lagi 80, mau dibuat kulaan lagi 90, omsetnya yang kita hitung adalah 100 juta. Jadi ketika berbicara omset, berbicara peredaran usaha, yaitu total penjualan dalam satu tahun. Seperti itu, Bu. Ya, ya, terima kasih. Sami-sami, Bu. Cipta latihan. Baik. Baik. Demikian pertanyaan Ibu Endang tadi menutup sesi pertanyaan kali ini sekaligus. Menutup juga sesi Zoominar ketujuh hari ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan UMKM dan perpacakan untuk UMKM. terima kasih kami aturkan kepada Bapak Yosef Pianto dan Bapak Agus Widodo selaku narasumber yang luar biasa hari ini yang memberikan penyerahan kepada kita tentang pengelolaan keuangan dan pengelolaan perpacakan juga. dan terima kasih kepada para peserta Zoominar yang tetap semangat walau kita sudah memasuki masa libur lebaran dan setelah ini maka kita akan break selama dua minggu demikian untuk kemudian nanti kita akan memulai lagi setelah lebaran dengan materi tentang kekayaan intelektual kalau tidak salah demikian mohon untuk mengisi pos survei linknya ada mohon tim teknis untuk membagikan link pos surveinya Baik dengan demikian kita tutup Zoominar kali ini terima kasih mungkin dari Pak Yudi ada yang mau disampaikan Pak Yudi sebelum ditutup Baik terima kasih Bu Win dan juga cara kita kali ini Pak Yosef Pak Agus semuanya kawan-kawan saya luar biasa ini ilmunya kita terserahkan kita sudah melalui rangkaian dari mulai kemarin ekspor nanti buat teman-teman yang siap-siap ekspor untuk mulai menghitung pajak-pajaknya terima kasih sekali lagi kepada para para buat teman-teman yang untuk kurasi silakan disiapkan pom-pomnya perseratannya kita masih ada waktu 3 hari lagi sebelum ditutup untuk menantar kalau masih ada pertanyaan kami persilahkan karena sudah ditutup tadi terima kasih untuk para sumber terima kasih akhir bulan akhir bulan ini mohon maaf sekali lagi semua kesalahan selama ini dari panitia wajah mungkin dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dan seminar hari ini terima kasih kepada semuanya kita tutup dengan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak yosef bagus terima kasih bu makasih bagus terpon sun pak yosef bro sehat jogja seluruh sorry kendala kendala lagi laptop ya apa sedangkan laptop ada ANB biasa karek telepon